Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita Bagaimana cara merawat baterai dari hp kita Bagaimana kalau saya sih yang paling penting sekali itu Jangan sampai hp kita lebih betul bah Sampai habis baterainya tapi habis casnya baru kita cas ya Kalau saya sih menginstall ini ya Aplikasi alarm baterai Jadi pada saat baterai saya sudah sampai 21% Ini baterai saya sudah bunyi ya Baterai low Baterai saya sudah bunyi Dan pada saat mencapai 99% Baterai saya sudah full cas Jadi pada saat di cas Mencapai 99% Ini baterai ini sudah berbunyi ya Full cas Jadi mengecas saya sih Kalau saya mengecas itu Dari 20% sampai 99% Tapi sekian lama juga saya mengecas sampai penuh 100% juga tidak terlalu masalah ya Hanya-hanya sekarang-sekarang itu Orang mulai hati-hati untuk menjaga hp Jadi 90% 99% itu Sudah bisa kita lepas ya Kalau saya sih melihat dari pengecasan ini Pada saat 98% ke atas itu 98% gitu Baterai pengecasan itu Mulai melambat Mulai melambat Jadi Ya menurut saya sih Eh pada saat Saat seperti itu ya 99% paling maksimal itu Pengecasan dari baterai kita Sebaiknya Sampai disitu ya Jangan sampai 100% Tapi Ada juga yang Mengecas katanya Sampai 30-80% Tapi ini merepotkan banget ya Ini hp saya sudah sekian tahun Saya pakai Dengan mengecas 20-99% itu aman Dan Aplikasi ini Lama saya pakai Dari hp saya yang dulu Masih saya pakai Nileron baterai Ini Untuk Menjaga baterai hp saya ini Lumayan aman Jadi Jadi Alat-alat Seperti ini ya Untuk dipakai di motor ini Saya sangat tidak merekomendasikannya Untuk Penggunaan alat seperti ini Di sepeda motor ini Harganya Rp40.000 Ini mungkin Menurut saya Ini tidak terlalu Bagaimana Jangan sekali-kali ya Saya belum percaya Karena Arus di motor itu Dia bergerak Sampai 12 Pol Sampai 50 Pol Jadi Di motor itu Pergerakan arusnya Tinggi sekali Jadi Tapi mungkin Kalau ada penambahan Komponen Sebelum masuk ke sini Mungkin bisa Tapi Di motor itu Manual banget ya Beda mungkin Kalau di mobil Di mobil itu Sedikit lebih canggih ya Mungkin Mobil-mobil yang canggih itu Sudah dilengkapi dengan Pembatas arus Jadi Tapi kalau mobil-mobil Yang dulu punya Yang mobil-mobil 90an itu Sebelumnya Jangan Anda percaya Untuk mengecas Carger saya Carger HP Anda Dengan Memakai Carger Begini ya Biasanya Orang pakai itu Di tempat rokok ya Ini Sepertinya masuk Di tempat rokok ini Di tempat Untuk Bakar rokok ini Jadi Kalau saya sih Jangan Menggunakan ini Untuk Mobil-mobil yang Tua itu Untuk hanya Mobil-mobil yang Sudah canggih Yang mungkin Tahun 2015 Ke atas itu Mungkin sudah Agak bisa ya Tapi Kalau Mobil-mobil yang Tua itu Yang Yang mobil-mobil dulu Itu sebaiknya Anda jangan Mengencas Android HP Android yang Apalagi HP Android yang Anda beli dengan Harga mahal itu Mengencasnya Di mobil itu Dengan mobil-mobil Yang tahun 90an itu Apalagi Yang kebawah itu Arusnya tidak Apa ya Tidak normal Banget ya Dia seperti Motor Jadi kalau Anda sampai Ini Ini saya pernah Merusak baterai saya Dengan menggunakan Alat seperti ini Jadi Mungkin sih Alat seperti ini Bisa juga dipakai Tapi Sebelum masuk Arus ke Ini ada Pembatas arus Kemarin saya Langsung sambung Ke aki motor Ini Tidak bagus Jadi sebaiknya Ada alat yang Sampai Sebelum sampai Di sini Sebelum sampai Masuk ke sini Ada alat yang Botasi arus Masuk ke sini Tapi itu mungkin Agak rumit Kita pikirkan ya Mending kita Menyiapkan Apa ya Powerband Jadi ini Powerband Ini Dulunya saya pakai Ini 10.000 MH Ini agak lama Saya pakai Ini juga masih normal Ini selalu tinggal Di dalam bagasi Motor saya Ini Lama banget ya Ini 10.000 MH Kemudian saya Pindah ke Ini robot 20.000 MH Ini juga aman Untuk Disimpan di bagasi Tapi Ini juga aman 40.000 MH Tapi Itu penggunaan Dalam radius 50 km Kalau Anda Ingin membawa Kendaraan Anda Ratusan km Kalau menurut saya Sebaiknya Anda Mengeluarkan Charger ini Dari dalam bagasi Menurut saya Kalau Sampai ratusan km Di bagasi motor Itu terlalu panas Jadi Bisa berefek Dari Powerbank ini Jadi Kalau kita Menggunakan Powerbank ini Untuk Mengecas HP kita Powerbank ini Biasanya pada Suhu tertentu Pada suhu tertentu Pengecasan HP kita ini Terhenti Terhenti ya Saya sudah Sekian kali nya Terjadi Jadi Biasanya Kalau kita Mengecas HP ini Di dalam bagasi Dia tidak sampai 90% Tapi sudah sampai 60% Tapi dalam kondisi Seperti itu Sudah aman ya HP kita Sudah kita pakai Dan kalau kita Ingin lanjut Bisa kita Cabut Baru masukkan Kembali Itu sudah lanjut Lagi ya Apabila Manakala kita Sudah singgah ya Karena Memang sih Pada saat Sekian persen itu Sekian derajat itu Pengecasan Dari HP kita itu Terhenti Jadi Kalau saya sih HP itu Sebaiknya kita Menggunakan Pengecasan Yang original Original dari HP ini ya Jadi Kalau tidak Menggunakan Original dari HP ini Minimal Kita menggunakan Charger dari Pipan ya Atau Merik yang Sudah ternama Jangan Membeli Charger yang Murah ya Murah seperti ini Jadi Kalau Anda Sampai ke Teman Anda HP Anda Lobet Jangan tiba-tiba Anda charge Dengan Charger yang Mereka punya Jangan sampai Tidak cocok Dengan HP kita Atau dia pakai Charger yang Murah ya Jadi Atau dia kasih Kita charger yang Murah untuk Eksperimen mereka Jadi Sebaiknya sih Ini harganya Rp67.000 Dengan kabelnya Ini Sangat worth Kita beli Kita beli Atau yang Kalau Anda sedikit Punya Apa ya Port turbo Rp14.000 Ini lebih bagus Jadi Ini tidak rugi Kalau kita simpan Di bagasi motor ini Dan pada saat Kita singgah Di rumah teman Atau di rumah keluarga Ini apalagi Apalagi kalau Anda Misalnya Kerja bangunan Anda Pasti Anda Punto pengecasan Apa Trader Apalagi kalau Charger Seperti ini Charger Xiaomi 10T Pro ini Harganya Rp300.000 Ini kalau Anda Ingin membeli Baru ini Pasti di atas Rp500.000 Dan kalau Charger ini Hilang Hp Anda Ingin jual Ini Ini kekurangannya Pasti di atas Rp500.000 Pasti orang Minta Kerugian Apa Ini pengurangan Harga Di atas Rp500.000 Kalau charger Original Xiaomi T Pro ini Hilang Jadi kalau Sebaiknya Anda Kalau Anda Keluar itu Anda Menggunakan Charger Yang Anda Beli Secara terpisah Dan Charger Pipan ini Saya sangat Merkomendasikan Charger Pipan Opal Yang Opal Opal 3 ini Ini sudah Sangat bagus Saya sudah pakai Berapa tahun Ini untuk Mengecas Sampai saya Dan Untuk Mengecas Powerband Seperti ini Rp400.000 MHz Ini saya Lebih percaya Sama Pipan ini Daripada Charger Original Original Dari Xiaomi Ini Jadi Begitu ya Untuk Mengerawat Baterai Kita itu Kita harus Berhati-hati Bagaimanapun Baterai adalah Apalagi Baterai Original Dari Hp kita Itu Tahal Mangat Beda Mungkin Kalau Baterai Yang kita Beli Dan kita Pasang Di dalam Mungkin Kita tidak Tahu ya Kualitasnya Seperti apa Moga Moga Ini bisa Bermanfaat Bagi Anda Tolong Di Like Dan Subscribe Video saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Pada Kesempatan Kali ini Saya ingin Berbicara Bagaimana Cara Merawat Baterai Dari Hp kita Dari Baterai Dari Hp kita Itu Baterai Original Itu adalah Baterai Yang sangat Penting Bagi Hp kita Juga Mungkin Ini Sudah Beda Beda Banyak Kalau Kita Beli Baterai Yang Di Luar Meskipun Dinyatakan Bahwa Original Belum Tentu Sama Dengan Baterai Dari Original Dari Hp ini Jadi Kalau Saya Kalau Saya Merawat Baterai Saya Menginstall Aplikasi Alarm Baterai Alarm Baterai Ini Manakala Baterai Kita Sudah Berada Pada Angka 21% Itu Baterai Kita Sudah Baterai Low Dan Manakala Baterai Kita Sudah Sampai 99% Pengecas Ini Baterai Hp Kita Sudah Berbunyi Baterai Full Cas Jadi Kalau Menurut Saya Alarm Baterai Ini Sangat Perlu Kalau Ada Orang Yang Bila Baterai Dari 30% Sampai 80% Tapi Itu Mungkin Orang Yang Tinggal Di Rumah Kalau Bagi Kita Yang Suka Keluar Itu Itu Merepotkan Untuk Menggunakan Pengecasan Seperti Itu Teknik Seperti Itu Sangat Merepotkan Jadi Saya Berapa Tahun Saya Mengecas Hp Sampai Full Dari 20% Sampai Full Itu Aman Aman Banget Ya Tapi Baterai Itu Pengecasannya Betul Betul Mulai Lambat Mulai Lambat Pada Pengecasan 98% Jadi 99% Saya Itu Menurut Saya Itu Merupakan Limit Yang Sudah Aman Untuk Melepas Baterai Hp Kita Dari Proses Pengecasan Jadi Untuk Merawat Baterai Hp Kita Itu Jangan Kita Mengecas Hp Kita Dengan Menggunakan Alat Seperti Ini Untuk Dispeda Motor Ini Menurut Saya Sebaik Yang Anda Lakukannya Apalagi Anda Mengecas Hp Anda Yang Android Yang Mahal Itu Dengan Eksperimen Untuk Menggunakan Alat Seperti Ini Sudah Pasti Mengurangi Umur Baterai Baterai Kita Apalagi Perkerakan Di Arus Motor Itu Dari 12 Pol Sampai 50 Pol Jadi Alat Alat Seperti Ini Saya Sudah Merusak Baterai Saya Dengan Menggunakan Alat Seperti Ini Jadi Mungkin Bisa Saja Anda Menggunakan Alat Seperti Ini Tapi Sebelum Sampai Kesini Ada Alat Untuk Pembatas Arus Jadi Arus Yang Masuk Ke Alat Ini Terbatas Pol Jadi Ini Menurut Saya Ini Warning Banget Sebaiknya Untuk Di Motor Kalau Di Itu Mungkin Sudah Ada Yang Menyediakan Fasilitas Untuk Mengecas HP Tapi Itu Pun Saya Harus Hati-hati Juga Karena Bagaimanapun Harus Di dalam Mobil Itu Naik Turun Juga Tapi Mungkin Mobil-mobil Yang Canggih Mobil-mobil Baru Tentu Sudah Disiapkan Fasilitas Seperti Ini Untuk Pembatasan Arus Yang Masuk Ke Charger Ini Tapi Kalau Anda Membawa Powerband Mending Anda Mengecas HP Anda Dengan Powerband Yang Anda Punya Tapi Kalau Mobil-mobil Yang Tahun 90-an Itu Dengan Mencolok Di Tempat Bakar Rokok Ini Seperti Yang Anda Lakukannya Anda Jangan Mengecas HP Anda Di Tempat Seperti Untuk Bakar Rokok Itu Memasuk Tapi Itu Berepek Pada HP Kita Karena Pergerakan Di Mobil-mobil Tahun 90-an Itu Sama Dengan Motor Itu Arus Turun Tinggi Dan Dia Tidak Punya Pembatas Untuk Membatasi Arus Yang Masuk Ketempat Rokok Itu Mungkin Dia Memerlukan Arus Yang Lebih Besar Jadi Menurut Saya Itu Jangan Anda Lakukan Kalau Anda Di Tempat Untuk Bakar Rokok Itu Ini Masuk Ke Itu Bisa Merusak Baterai Dari HP Kita Kalau Mungkin HP HP Jadul Itu Yang Baterainya Kita Bisa Ganti Dengan Sesuka Hati Kita Itu Mungkin Bisa Bisa Saja Tapi Ini Untuk HP HP Android Itu Yang Mahal Itu Kita Cask Dengan Menggunakan Charger Seperti Itu Jadi Sebaiknya Kita Membeli Charger Minimal Charger Seperti Ini Charger Pipan Power Opal 3 Sudah Aman Banget Untuk Mencas HP Kita Jadi Di Dalam Bagasi Motor Kita Kalau Kita Menyiapkan Charger Ini 68 Rp Sudah Ada Baka Walnya Jadi Kalau Anda Juga Punya Dan Yang Lebih Baik Anda Juga Menggunakan Power Turbo 18 Wata Ini Sudah Bisa Mencas 2 HP Dan Ini Charger Yang Paling Unik Dari Pipan Jadi Charger Asli Anda Ini Xiaomi 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 9 Ini Sebaiknya Anda Simpan Saya Di Rumah Charger Original Seperti Ini Anda Simpan Di Rumah Ini Charger Saya Xiaomi Mi 6 Anda Simpan Di Rumah Ya Mungkin Kalau Anda Berada Di Rumah Ini Charger Yang Paling Sering Anda Pakai Sementara Kalau Anda Sedang Berada Di Luar Itu Anda Menggunakan Charger Pipan Seperti Ini Charger Yang Bermerek Yang Sekali Anda Menggunakan Charger Yang Murahan Abel Abel Jadi Meskipun Merk Apapun Kalau Terlalu Murah Harganya Biasa Itu Berreflex Pada HP Kita Jadi Charger Itu Adalah Charger Apa Bagian Terpenting Untuk Merawat Baterai Kalau Anda Sampai Ke Rumah Teman Anda Baterai Anda Sedang Lobet Jangan Tiba-tiba Anda Menget HP Anda Dengan Charger Yang Mereka Punya Jangan Sampai Kita Kasih Charger Yang Murahan Untuk Charger Yang Rusak Kita Dijadikan Sebagai Eksperimen Aspeknya Itu Bahaya Banget Jadi Begitu HP Kita Lobet Kita Sampai Ke Rumah Teman Kita Hati-hati Untuk Menggunakan Charger Yang Mereka Punya Bisa Bisa Kita Jadi Eksperimen Oreka Jadi Ini Warne Banget Bagi Saya Bagi Kita Untuk Menggunakan Charger Yang Betul Betul Original Berkualitas Ini Adalah Charger Charger 10T Pro Ini 30 Watt Dan Ini Sebaiknya Charger Seperti Ini Anda Simpan Di Rumah Karena Kalau Charger Ini Hilang Ya Mahal Banget Jadi Kalau Anda Punya HP Yang HP 10T Pro 30 Watt Ke Atas Itu Anda Jangan Sebaiknya Anda Simpan Di Rumah Kalau Hilang Ini Lumayan Mahal Jadi Anda Mengecas Kalau Di Tempat Di Sana Itu Anda Mengecas HP Anda Dengan Charger Yang Anda Percaya Anda Bawa Sendiri Atau Anda Bawa Power Band Jadi Power Band 40.000 Ini Sudah Aman Kita Bawa Di Bagasi Motor Dan Pada Saat Mencapai Suhu Tertentu Pengecasan Di HP Kita Terhenti Tapi Ini Sudah Aman Ya HP Kita Sudah Mencapai 60% Sudah Aman Kita Pakai Dan Kalau Kita Ingin Melanjutkan Itu Kita Cabut Baru Pasang Kembali Jadi Beberapa Kali Saya Lihat Kalau Kita Mengecas Di Dalam Bagasi Itu Pada Satsuo Tertentu Di Dalam Bagasi Itu Pengecasan Kita Terhenti Tapi Tapi Ini Juga Tidak 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 Baterai Kita Malah Baterai Kita Aman Ya Aman Karena Mungkin Pada Sudah Tentu Mengecas HP Kita Harus Kita Hentikan Jadi Menurut saya Si Dulu Saya Pakai Ini Masuk Di Dalam Bagasi Pipan Ini Ini Juga Aman Beberapa Tahun Saya Pakai Cuman Kalau Menggunakan Ini Biasa Saya Lupa Kasih Masuk Di Bekasi Kalau Menggunakan Charger Yang Besar Ini Ini Saya Tidak Pikir Ya Begitu Saya Mau Keluar Saya Keluar Saya Tidak Periksa Lagi HP Saya Apa Dalam Kedahan Hampir Lowbed Atau Dalam Kedahan Seperti Apa Jadi Charger Ini Adalah Fosilitas Charger Ini Adalah Penting Untuk Merawat Baterai Dari HP Kita Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Pada Kesempatan Kali Ini Moga Ini Bisa Bermanfaat Bagi Anda Tolong Di Like Dan Subscribe Pilih Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Kesempatan Kali Ini Saya Ingin Berbicara Bagaimana Cara Merawat Baterai Dari HP Kita Kalau Saya Saya Menginstall Aplikasi Saya Menginstall Aplikasi Alarm Baterai Jadi Ini Alarm Baterai Bisa Kita Setel Pada Berapa Persen Pada Persen Berapa Kita Ingin Mengecas HP Kita Dan Kita Ingin Menghentikan Itu Pada Persentase Berapa Jadi Kalau Saya Mengecas HP Saya Itu Pada Persentase 20% Dan Berakhir Pada Angka 99% Menurut Saya Ini Sudah Angka Yang Paling Apa Yang Paling Bagus Untuk Mengecas HP Kita Saya Berkali Mengecas HP Saya Dari 20% Sampai 100% Aman Juga Ya Hanya Sekarang Sekarang Saya Merubah Lagi Ke 99% Tapi Pada Angka 98% Itu Proses Pengecasan Dari HP Kita Itu Mulai Sangat Melambat Jadi Untuk Mencabut Menghentikan Pengecasan Itu Pada Angka 99% Sudah Aman Sudah Aman Untuk Melepas Proses Pengecasan Jadi Menurut Saya Bagaimana Kita Merawat Baterai Kita Pertama Ini Menggunakan Charger Pengecasan Seperti Ini Sebabnya Jangan Kita Lakukan Mengecas HP Kita Dengan Sepeda Motor Itu Biasanya Sepeda Motor Itu Ada Menyediakan Colokan Seperti Ini Ya Mungkin Kalau Ada Yang Canggih Banget Tapi Saya Belum Tahu Kalau Ada Yang Canggih Bagaimana Untuk Aman Untuk Mengecas HP Kita Tidak Berani Jadi Kelinci Percobaan Karena Proses Pergerakan Arus Di Sepeda Motor Itu Bergerak Dari 12% Sampai 50 12 Pol Sampai 50 Pol Jadi Harus Kita Hati-hati Kalau Untuk Menggunakan Alat Seperti Ini Untuk Mengecas HP Kita Di Atas Motor Mini Kita Menggunakan Powerband Alat Seperti Ini Juga Pernas Saya Rusak HP Saya Mungkin Alat Seperti Ini Bisa Terpakai Tapi Harus Ada Penyambungan Penyambungan Sebelum Masuk Alat Ini Harus Ada Pembatas Arus Di Untuk Membatasi Pembatas Arus Yang Masuk Pengecasan Ini Tapi Mungkin Itu Karena Kita Bukan Elektronik Yang Mahir Banget Pasti Ada Alat Tapi Sederhana Mungkin Lebih Bagus Kita Pakai Powerband Jadi Kalau Saya Menyimpan Powerband Di Dalam Bagasi Sudah Lama Sudah Lama Dan Ini Aman Saya Juga Punya Ini Powerband Seperti Ini Beberapa Tahun Saya Pakai Ini Aman Kalau Kalau Powerband Sebesar Ini Sudah Aman Jadi Dalam Persentase Berapa Ini Sudah Berapa Hari Ini 63% Jadi Men Begitu Begitu Juga Kalau Menggunakan Potok Charger Itu Kita Betul Harus Menggunakan Potok Charger Yang Kita Percaya Yang Kita Percaya Yang Kita Yakin Ya Jangan Sekali Kali Kita Beli Potok Charger Yang Murah Seperti Ini Ini Bisa Merusak HP Kita Merusak Apapun Yang Kita Charge Ini Hargan Sekitar Rp20.000 Bayangkan Saja Kalau Kita Powerband Seperti Ini Dicas Dengan Batok Charger Yang Murahan Begini Bisa Ini Rusak HP Kita Rusak Jadi Ini Sepertinya Jangan Di Perkenankan Masuk Di Dalam HP Kita Kita Menggunakan Batok Charger Yang Bagus Yang Seperti Ini Sederhana Banget Kalau Kita Ingin Memilih Salah Satunya Ini Harganya Rp68.000 Ini Sudah Bagus Ini Rp100.000 Ini Yang Paling Eksklusif Lebih Bagus Jadi Gimana Ya Kalau Kita Di Rumah Itu Kalau Kita Di Rumah Kita Sedang Sedang Berada Di Rumah Sebaiknya Kita Menggunakan Charger Yang Original Dari HP Kita Tapi Untuk Charger Yang Tinggi Yang Di Atas 60% 60W Itu Sebaiknya Kita Menggunakan Charger Luar Charger Yang Bukan Dari Original Dari HP Kita Jadi Target 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 60W Itu Kita Ditarget 1000x Pengecasan Jadi Dalam Dalam 2 tahun Itu Pasti Kita Mengganti Baterai Baterai Kita Sudah Berubah Kalau Kita Ingin Ganti Jadi Begitu Juga Yang 120W Kita Dikasih Target Sampai 800x Jadi Dalam Beberapa Tahun Kemudian Satu Tahun Kemudian Satu Tahun Ke Atas Itu Otomatis Baterai Kita Harus Ganti Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Kita Tidak Terbur Untuk Keluar Untuk Kemana Sebaiknya Kita Menggunakan Charger Yang Dibawanya Charger Yang Dibawanya Charger Seperti Ini Power Opal Ini Pipa Seperti Ini Lumayan Bagus Jadi Xiaomi 9 Saya Ini 27 Watt Tapi Pada Saat Kita Beli Kita Dikasih Charger 18 Watt Dan Terbukti Baterai Dari HP Saya 80% Keatas Jadi Menurut Saya Mungkin HP Itu Lebih Bagus Kalau Dicas Dengan Charger Yang Lebih Rendah Daripada Standarnya Jadi Menurut Saya Charger Yang Aman Itu Paling Tinggi 30 Watt Kalau Di Atas 30 Watt Untuk Baterai Itu Mungkin Sudah Sangat Berepek Jadi Charger 18 Watt Ini Juga Aman Untuk Mengecas HP Kita Jadi Menurut Saya 18 Watt Ini Lebih Aman Daripada Charger Yang 60 Watt Jadi Kesimpulan Saya Kalau Charger Yang 60 Ke Atas Itu 120 Watt Itu Simpan Saja Di Rumah Jangan Selalu Selain Kita Pakai Untuk Sehari Kita Menggunakan Charger Yang Dibawa Charger Dari HP Kita Untuk Memelihara Ketahanan Baterai Kita Itu Hanya 60 20 20 Apa Ya 20 Watt Sampai 120 Watt Itu Hanyalah Fasilitas Untuk Mengecas Lebih Cepat Tapi Mungkin Juga Berefek Untuk Merusak Proses Merusak Proses Merusak Baterai Kita Lebih Cepat Jadi Mungkin Ini Yang Bisa Saya Jelaskan Pada Kesempatan Kali Ini Tolong Dilek Dan Subscribe Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh